Selamat datang di Wibu Center Kali ini kita masih bercerita tentang Bertahan hidup menjadi ikan Di cerita sebelumnya Sin berhasil mengalahkan Blue Dome Ia mengkill Blue Dome dengan susah payah Sampai-sampai ia harus mengkill Blue Dome dari dalam tubuhnya Ia hampir mati demi mengkill Blue Dome Setelah berhasil mengkill Blue Dome Sin melahap tubuh Blue Dome Dan mendapatkan dual skill OP-nya Yaitu Screw Attack dan Conqueror Skill memanggil bantuan jenis ikan lainnya Ini dua skill yang sangat bermanfaat Karena dengan dua skill ini Sin dapat menghajar ikan-ikan besar Dan saat ini Sin telah menyelesaikan bonus quest Yaitu menemui istrinya Yaitu Ohyeyon Sin berhasil menemuinya di permukaan Ia menatap istrinya sendiri yang sedang menangis Dan ya cerita pun berlanjut Bajing loncat Dasar Bajing loncat Teriak Yaiyon Maaf ya guys saya sensor Bajing loncat Soalnya kacanya kesar sekali itu Yaiyon menangis Dengan penuh kemarahan Ia akhirnya tahu Kalau memang Petinggi Kang yang membunuh suaminya Ia menyimpulkan itu Setelah ia mendapatkan keterangan Dari si pemancing tua sebelumnya Ia menangis Karena suaminya Telah pergi selama-lamanya Dan ia merasa marah Benci Emosi Campur aduk dah semuanya jadi satu Begitu mengetahui Kalau pembunuh suaminya Adalah Petinggi Kang Ia tidak tahu harus berbuat apa Sayang Ucap Sin ketika melihat istrinya menangis Sayang Sayang Aku disini sayang Teriak Sin Yang gak mungkin didengar oleh manusia Dia kan ikan ya Sayang Aku disini Sin paham ini percuma Memanggilnya dalam menduk ikan Sangat-sangat percuma Ia pun diam termenung Kita hentikan dulu Dan pulang Kalau seperti ini terus Kau akan sakit Yeyon Ucap ayah Yeyon Ayah Apa yang harus aku lakukan Kalau itu ayah Apa yang ayah akan lakukan Dengan ketidakadilan ini Aku ingin melawan Tapi bagaimana aku melawan Lawanku adalah Petinggi perusahaan Mintang 4 Dan dia sendiri adalah Bos Yosin Apa yang harus aku lakukan Bagaimana caraku Memberitahu Kebenaran tentang ketua Kang Ucap Yeyon Dengan nada lemas Kau harus tenang dulu Kita pulang dulu Dan membicarakannya di rumah Ucap ayah khawatir Tiba-tiba ada cahaya Menyilaukan dari danau Yeyon dan ayahnya Kaget melihat cahaya itu Karena cahayanya Tepat berada Di dalam air danau Dan ternyata Itu skill luminance Dari Jiye Jiye menggunakan Skill cahayanya Dari belakang ikan Sin Supaya bisa menarik Perhatian Yeyon Dan yah Ternyata berhasil Yeyon menatap ikan bus Yang sedang menatapnya Aku selalu bilang Padamu untuk menunggu Tapi Kali ini aku akan Memastikan untuk Kembali ke rumah Hingga saat itu tiba Jaga dirimu baik-baik Maaf Aku tak bisa menemui Sebagai suamimu Maaf Dan terima kasih Sudah peduli padaku Terima kasih sayang Ucap Sin Sambil menatapnya Dan kemudian Ia menyelam kembali Ayah Apa kau dengar itu? Ucap Yeyon penasaran Aku tidak mimpikan Itu suara suamiku Itu suara Yosin Ucap Yeyon Tidak percaya Dengan apa yang terjadi Di balik semak-semak Ada seseorang Yang mengamati Yeyon Dan ayahnya Dari kejauhan Ia kemudian Menelpon seseorang Oh Yeyon Di tempat Kejadian Bersama ayahnya Ucap Pria tersebut Dan Sin pun Berpindah Di dalam Danau kembali Sin tampak sedih Setelah melihat Istrinya Jiye pun Bingung Dengan keadaan Yang canggung Seperti ini Paman Sin Apakah kau tidak Apa-apa Tanya Jiye Ya tenang saja Aku hanya perlu Waktu untuk sendiri Ucap Sin dengan Nada lemas Jiye pun Memahami situasinya Ia merasa Tidak enak Menanyakan hal tersebut Ini terasa Pilu Melihat istrinya Sendiri Sedangkan ia Sekarang menjadi Seekor ikan Wah Menes banget Coy Ayo kita kembali Ke sarang bludom Kita meninggalkan Telur-telur bludom itu Sayang Kalau ditinggalkan Ucap Sin Jiye menjadi senang Mendengar ucapan Sin Ia mulai bersemangat Kembali Mereka berdua pun Kembali berenang Ke arah sarang bludom Untuk memakan Sisa-sisa telur bludom Suasananya pun Kembali normal Dan tiba-tiba Skill detection danger Aktif Dan Ada sesuatu Yang menyerang Sin Dengan sigap Sin menghindar Sin tampak kesal Menjauh Menjauh dari Jiye Menjauhlah darinya Ucap Coy Jonghan Level 12 Ternyata Itu ikan survivor Yang menolong Jiye Saat diserang ikan bas Dan Ikan bas level 9 Yang menyerang Jiye Kembali Ia langsung Menumbuk Jonghan Dengan keras Ia sampai terpental Aku lapar Aku lapar Aku lapar Ucap Bas level 9 Sambil menatap Sin dan Jiye Ternyata Itu ikan bas Yang dulu Pernah memakan Sin Saat Sin Mau menyelamatkan Ayah bas Dari pemancing Ternyata Ia masih hidup Dan sekarang Dia sudah level 9 Sin merasa Pede Karena Petarungan sebelumnya Ia Kesusahan Kalau sekarang Ia sudah memiliki Skill dari bludom Ia tidak perlu Takut Tapi Jiye Malah kelihatan Ketakutan Tubuhnya Menggigil Ia seperti Baru melihat Sosok menakutkan Dalam hidupnya Jiye Kok mengenalnya Tanya Sin Jiye Oi Jiye Oi Jiye Suara itu Suara itu Suara itu Itu orang yang Menculiku Ucap Jiye Takut Sin kebingungan Dengan ucapan Jiye Ia menjadi Canggung Namun Si ikan bas Masih Mengincar Sin Ia malah Berenang ke arah Sin Ia mau menumbuk Sin dengan Kepalanya Agandu Tapi Sin menahan Dengan tubukannya Juga Mereka berdua Beradu tubuk Ini seperti Kambing garut Yang saling menumbuk Tidak ada yang Mau mengalah Tapi Sin lebih kuat Ia mengeluarkan Skill barunya Screw Atak Pusaran Tornado Menghajar Ikan bas Si bas itu pun Langsung terpental Jauh Dan Skillnya Sangat kuat Sampai-sampai Ikan bas itu Langsung Pingsan Wah Ngeri banget Ini skill Barunya Sin Sekali Attack Langsung KO Mantap Ini baru Karakter yang OP Walaupun ikan Yang penting OP Sin pun Mendapatkan Notifikasi Anda dapat Menggunakan Skill Conqueror Level 1 Apa anda ingin Menaklukkan Kakak Level 11 Apa anda ingin Menaklukkan Ikan bas ini Ikan Tersisa 5 Ini skill Yang dapat Memerintahkan Ikan sejenis Kalau Blue Dome Menaklukkan Blue Gil Ini Sin Adalah Ikan bas Sepertinya Ia dapat Menaklukkan Ikan bas Selainnya Sin pun Mencoba Skill tersebut Kepada Si bas ini Namun Sebelum Mencoba Ia malah Dikagetkan Dengan teriakan Jihye Jihye Sedang Didekati Si ikan Jongan Menjauh Menjauh Dariku Menjauh Dariku Menjauh Menjauh Teriak Jihye Kepada Si ikan Jongan Dengarkan Itu bukan Aku Tolong Dengarkan Aku juga Tidak Tau Akan Jadinya Seperti Ini Tolong Dengarkan Dulu Jihye Ucap Ikan Jongan Sambil Memegang Sirip Jihye Aku Bilang Menjauh Aku Bilang Menjauh Dariku Pergi Teriak Jihye Panik Dan Tiba Tiba Sin Menumbuk Jongan Dengan Keras Jongan Langsung Terpental Jauh Kau Tidak Apa Jihye Ucap Sin Yang Tiba Tiba Sudah Ada Di Hadapan Jihye Dan Jihye Terlihat Masih Menangis Ketakutan Itu Bukan Aku Tolong Dengarkan Aku Dulu Tolong Jihye Itu Bukan Aku Jongan Masih Mengatakan Hal Yang Sama Ini Tidak Adil Kenapa Ini Tidak Adil Dengarkan Aku Teriak Jihye Dia Tampak Mulai Kesal Melihat Sin Berkata Dengan Jihye Apakah Kau Yakin Dia Yang Menculik Tanya Tanya Penasaran Iya Benar Dia Yang Menculiku Dengan Tongkat Baseball Dan Membawaku Ke Mobilnya Teriang Jihye Tidakkah Kau Berfikir Seperti Sebelumnya Mengajak Para Survivor Untuk Bekerja Sama Pertanyaan Sin Membingungkan Jihye Karena Memang ketika Ia Bertemu Si Udang Jengon Jihye Mengajaknya Untuk Bekerja Sama Tapi Kali Ini Jihye Tidak Mau Ia Benar Benar Tidak Mau Melihat Si Jong Han Kau Ingin Aku Bekerja Sama Dengan Penguntit Yang Membunuhku Bukankah Itu Keterlaluan Ucap Jihye Sambil Menangis Aku Sangat Takut Sampai Aku Tidak Ingin Melihatnya Lagi Lalu Kita Harus Apa Dia Terus Mendekat Kalau Dibiarkan Begitu Saja Ia Pasti Akan Datang Terus Sin Menjelaskan Kalau Begitu Kita Bunuh Saja Ucap Jihye Dengan Nada Datar Ia Benar Benar Ingin Membalas Kematian Wadidaw Si Jihye Ternyata Ngericok Ya Bagaimana Lagi Dia Menemukan Pembunuh Dirinya Yang Ketika Masih Jadi Manusia Dan Dia Juga Yang Menyebabkan Si Jihye Ini Berubah Menjadi Ikan Mas Jadi Ini Dedam Kesumat Si Jihye Dan Kita Harus Mendukung Jungha Ini Oke Kawan Dan Part Sembilan Pun Selesai Terima kasih Kawan Kawan Sudah Menonton Alur Cerita Dari Survivor Fishing Dan Ya Kita Akan Kembali Lagi Di Part Selanjutnya Dan Di Alur Cerita Alur Cerita Komik Lain Karena Pada Kesempatan Kali Ini Saya Akan Berusaha Untuk Upload Sehari Sekali Alur Cerita Komik Manhua Dan Mungkin Nanti Anime Juga Akan Saya Ceritakan Alur Ceritanya Dan Terima Kasih Kepada Teman Teman Semua Yang Sudah Mendukung Wibu Center Terima Kasih Saya Ucapkan Salam Cus Terima 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 Tengah